Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan mendengarkan cerita inspiratif di pagi hari ini mengenai atau judulnya adalah Ikan dan Kura-kura. Ibu mulai ya. Suatu hari ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba ikan tersebut melontarkan pertanyaan pada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Apakah pertanyaan itu sangat penting untuk dijawab? Kura-kura bertanya kembali. Semuanya yang hidup di kolam ini ingin tahu kenapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah. Jawab Ikan. Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari. Tidak juga menghindari dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Jawab kura-kura panjang lebar. Tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan para penghuni kolam? Ikan bertanya penasaran. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya dalam hidup kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu sekalipun tindakanmu keliru. Sebaliknya, orang yang memenjimu akan fokus pada kesalahanmu sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak waktumu yang terbuang karena mengurusi hidupku? Bahkan, kamu seringkali lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawab bijaksana dari kura-kura. Membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Nah, itu adalah cerita tentang kura-kura dan ikan. Nah, anak-anak mungkin kalian sudah tahu pesan moral dari cerita yang ibu bacakan barusan. Nah, tapi ibu akan menyampaikan ya pesan moralnya. Nah, pesan moralnya adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu. Oke, itu cerita pagi hari ini. Terus semangat untuk belajarnya, menuntut ilmu, dan terus menjaga kesehatan ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.